Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada konten kali ini, saya akan menceritakan mengenai sosok Hamzah bin Abdul Muttalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan seorang sahabat, paman, sekaligus saudara supersusuan dari Nabi Muhammad SAW Hamzah bin Abdul Muttalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568 Merujuk pada tahun kelahirannya tersebut, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW Ia merupakan anak dari Saidina Abdul Muttalib dan Haulah binti Wuhayb dari Bani Zuhroh Artinya, Hamzah dan Abdullah yang merupakan ayah Rasulullah adalah adik kakak dengan satu ayah namun berbeda ibu Namun demikian, ternyata hubungan antara Hamzah dan Rasul juga terhubung dari pihak ibu Karena, Haulah binti Wuhayb yang merupakan ibu Hamzah adalah saudara sepupu dari Siti Aminah yakni ibu dari Rasulullah Hamzah mempunyai pemikiran yang cerdas dan pendirian yang kuat Serta dia termasuk tokoh Quraishi yang sangat disegani Ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah sedari kecil Sehingga ia sangat menghormati sosok dari Rasulullah Dia memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian, sekitar tahun 7 sebelum hijriah Ia ikut berhijrah bersama Rasulullah dan ikut dalam perang badar Nabi Muhammad menjulukinya Asadullah atau Singa Allah dan juga menamainya sebagai Syahidus Syuhada Sejak memeluk Islam, Hamzah telah berniat untuk membaktikan segala keperwiraan, keperkasaan, dan juga jiwa raganya untuk kepentingan dakwah Islam Karena itu, tidaklah mengherankan jika Nabi Muhammad menjulukinya dengan sebutan Asadullah yang artinya Singa Allah Sementara itu, Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri dalam barisan kaum muslimin berpikir bahwa Perang antara kaum Quraishi dengan kaum muslimin sudah tidak dapat dilakukan lagi Oleh karena itu, ia mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraishi untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Rasulullah dan para pengikutnya Bagaimanapun, Hamzah tidak dapat membendung kekerasan yang dilakukan oleh kaum Quraishi terhadap para sahabat yang lemah Akan tetapi harus diakui, bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin lainnya Lebih dari itu, dia menjadi daya tarik tersendiri bagi kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar jazira Arab untuk lebih mendalami, mengetahui, serta mengenal mengenai agama Islam Pada tahun kedua hijriyah terjadilah peristiwa besar, yakni terjadinya Perang Badar Pasukan kaum muslimin yang pertama kali dikirim oleh Nabi Muhammad dalam Perang Badar, dipimpin langsung oleh Hamzah dan Ali bin Abi Talib Mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam mempertahankan Islam, hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gemilang Banyak korban dari kaum kafir Quraishi dalam perang tersebut, tetapi tentunya mereka tidak mau menelan kekalahan itu begitu saja Mereka mulai mempersiapkan diri kembali, dan menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas kekalahan yang telah mereka alami sebelumnya Sehingga pada tahun ketiga hijriyah, terjadilah Perang Uhud Suku Quraishi disertai beberapa kabilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin Sasaran utama perang tersebut adalah Nabi Muhammad dan Hamzah Mereka memiliki rencana yang keji terhadap Hamzah, yaitu dengan menyuruh seorang budak yang mahir dalam menggunakan tombak untuk membunuh Hamzah Apabila tujuan mereka telah tercapai untuk membunuh Hamzah, mereka akan mengambil organ hati Hamzah Yang kemudian akan dimakan oleh Hindun yang memiliki dendam karena ayahnya Utbah bin Rabiah dibunuh oleh Hamzah pada Perang Badar Nama budak tersebut adalah Washi bin Har Washi diberi tugas membunuh Hamzah dan dijanjikan imbalan dimerdekakan dari perbudakan Akhirnya kedua pasukan tersebut bertemu dan terjadilah pertempuran yang dahsyat Sementara Hamzah berada di tengah-tengah medan pertempuran untuk memimpin sebagian kaum muslimin Ia mulai menyerang ke kiri dan ke kanan Seluruh pasukan kaum muslimin maju dan bergerak serentak ke depan Pada saat itu dapat diperkirakan bahwa kemenangan berada di pihak kaum muslimin Namun, karena ketidakpatuhan pasukan pemanah yang berada di atas bukit Uhud terhadap perintah Rasulullah Mereka pun digempur kembali oleh pasukan musuh Mereka diserang kembali karena pasukan pemanah meninggalkan bukit Uhud Mereka turun ke lembah Uhud untuk mengungut harta benda musuh yang tertinggal Kaum kafir Quraishi melihatnya sebagai peluang dan berbalik menduduki bukit Uhud Dan mulai melancarkan serangannya dengan gencar kepada kaum muslimin dari atas bukit tersebut Tentunya penyerangan yang mendadak ini pasukan muslim terkejut dan kocar kacir dibuatnya Melihat itu, semangat Hamzah semakin bertambah dan tidak berputus asa Ia kembali menerjang dan menghalau serangan dari kaum Quraishi Sementara itu, Washi terus mengintai gerak-gerik Hamzah setelah menebas leher Siba bin Abdul Uza Washi mengambil ancang-ancang dan melempar tombaknya dari belakang yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah Tombak tersebut menembus hingga ke bagian depan di antara kedua pahanya Namun ia tetap bangkit dan berusaha berjalan ke arah Washi Namun sayangnya ia tidak lagi berdaya dan akhirnya roboh, serta meninggal dalam keadaan syahid Usai peperangan, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur Tidak sedikitpun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa Mereka merusak jasad Hamzah, merobek dadanya, dan mengambil hatinya Ibnu Atsir berkata dalam usut Al-Gabah, dalam perang Uhud, Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Quraishi Sampai pada suatu saat, dia tergelincir sehingga ia terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya Pada saat itu, ia langsung ditombak dan dirobek perutnya Lalu, hatinya dikeluarkan oleh Hindun kemudian dikunyahnya hati Hamzah, tetapi tidak tertelan dan segera dimuntahkannya Diriwayatkan oleh Ibnu Ishak di dalam sirah Ibnu Ishak Dari Abdurrahman bin Alf bahwa Umayyah bin Halaf berkata kepadanya Siapakah salah seorang pasukan kalian yang dadanya dihias dengan bulu-bulu itu? Aku menjawab, dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Lalu, Umayyah berkata, dialah yang membuat kekalahan kepada kami Ketika Nabi Muhammad SAW melihat keadaan tubuh pamannya itu, dia sangat marah Dan kemudian Allah SWT menurunkan firmannya yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nahl Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar Setelah itu, Nabi bersama kaum muslimin menyalatkan jenazah pamannya dan para syuhada lainnya satu persatu Pertama Hamzah disalatkan, lalu dibawa lagi jasad seorang syahid untuk disalatkan Sementara jasad Hamzah tetap dibiarkan di situ Lalu, jenazah itu diangkat, sedangkan jenazah Hamzah tetap di tempat Kemudian dibawa jenazah yang ketiga dan dibaringkan di samping jenazah Hamzah Lalu Nabi dan para sahabat lainnya menyalatkan mayat itu Demikianlah Nabi menyalatkan para syuhada Uhud satu persatu Hingga jika dihitung, maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya telah menyalatkan Hamzah sebanyak 70 kali Abdurrahman bin Auf menyebutkan bahwa ketika perang badar, Hamzah berperang di samping Muhammad dengan memegang dua bilah pedang Beliau juga salah satu syuhada yang darahnya masih mengalir selama perang Uhud Sekian kisah singkat mengenai Hamzah bin Abdul Muttalib Seorang syuhada yang dijuluki sebagai singa Allah Nantikan konten-konten islami menarik lainnya hanya di channel Rentang Kisah Jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh